Ada beberapa syarat wajib Syarat wajib Yang wajib untuk berkuasa Yaitu yang pertama Orang Islam Setiap orang Islam Itu wajib berkuasa Hukumnya wajib berkuasa Yang kedua Al-Buluh Yaitu balik Yaitu Mencapai Dekat berdewasa Yaitu syarat-syarat Atau tanda-tanda balik Bagi anak perempuan Itu umur 9 tahun Kalau sudah Haid Atau Bagi anak yang laki-laki Sudah ikhtilap Yaitu Mimpi basah Kalau Kalau kedua syarat ini Masih belum ada Tanda-tanda yang keluar Misalnya yang Umur 9 atau perempuan ini Belum haid Atau yang laki-laki ini Belum ikhtilap Atau belum Mimpi basah Tetapi sudah mencapai Umur 15 tahun Itu sudah dikatakan Balik Jadi Sebenarnya Balik itu Umur 15 tahun Meskipun Tidak Mimpi basah Ataupun Bagi penumpuan Tidak Terus Terus Yang ketiga Wajib berpuasa Itu berapa Jadi Yang wajib berpuasa Itu bagi orang yang berapa Orang yang Gila Tidak wajib berpuasa Terus Yaitu Mampu Mengerjakan Puasa tersebut Setiap orang yang mampu Dan ia Islam Dan balik Dan berangkat Maka wajib Hukumnya Untuk berpuasa Seperti itu Kemudian Diteruskan disini Dan Pertunya Kuasa itu Ada Empat Yaitu Yang harus Dibenuhi Oleh orang yang berpuasa Itu ada Yang pertama An-niyah Yaitu niat kita Untuk berpuasa Besok hari Seperti yang telah Dita nafadkan Setelah terawak Biasanya Walaupun Disitu banyak Iktilah Tidak Harus dengan Diucapkan Tetapi cukup Dengan niat Tapi yang penting Itu Kita Sudah Bermaksud Untuk Berpuasa Kemudian Yaitu Bagi orang Kuasa itu Memang harus Menahan Dari Makan Dan minum Kalau makan Dan minum Berarti bukan Bukan orang Kuasa Namanya Terus Wajima' Dan Hubungan Suami istri Atau Jimat Jadi orang Kuasa Tidak boleh Jimat Di Siang Harinya Kuat Tahan Mudi Al-Qai Yaitu Menyengaja Muntah Kalau bahasa Al-Qai Atau Seumpamanya Kita Memasukkan Tangan kita Kedalam kulit Supaya Muntah Kemudian Wal-Nazi Yifdir Mihis Saim Aşhat Aşhiya Maha Maksala Amda Al-Jau Fihah Al-Ras Wal-Hubna Fihah Dismi Layri Wal-Qai Amda Wal-Mak Amda Fihl Farj Wal-Nzal Al-Mbashara Wal-Hai Wal-Nifas Wal-Num Wal-Midda Hal-Haga Membatalkan Kuasa Disini Diterangkan Ada Sepuluh Macam Yang Pertama Sesuatu Yang Sampai Kepada Al-Jau Fihah Lohan Atau Rongga Mulut Awir Atau Kemana Misal Ada Mungkin Air Masuk Kedalam Mulut Dengan Sengaja Batik Mata Atau Air Masuk Dalam Kuping Atau Kena Yeruf Masuk Kepada Juga Membatalkan Kuasa Kemudian Wal-Mu Nanti Di Fihah Dismi Layri Ya ini Semacam Injection Atau Infus Yang Bisa Masukkan Sesuatu Kepada Dua Jalan Yaitu Jalan Depan Dan Belakang Ketika Ada Sesuatu Yang Masuk Memasuki Kedua Jalan Itu Salah Satunya Bisa Maka Puasa Akan Batak Kemudian Yaitu Jalan 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 Dua Kupul Dan Kupul Wal-Wa'i U'an Dan Seperti Tadi Muntah Yang disengaja Itu Membatalkan Kuasa Kemudian Wal-Wa'i U'an Dan Yaitu Cima Dengan Sengaja Di Siap Hari Il-Farji Itu Di Il-Farji Berdini Mata Wal-Wa'i Zalu An-Mu Masyaratin Dan Keluarnya Mani Dengan Sengaja Kemudian Wal-Haidu Dan Orang Hid Itu Badan Masyaratin Kemudian Wan-Nifasu Nifas Wal-Jununu Dan Orang Yagila Jadi Kalau Pada Malam Harinya Masih Waras Atau Belum Terjadi Gila Dan Dia Udah Lihat Luasa Ketika Sudah Sial Dia Semisal Hukuman Atau Gila Maka Mata Warindah Burta 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 Ini Udah Jelas Udah 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 Senang Lagi Jadi Udah 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 Kemudian Wa Yustahadu Fissawmi Aratatuh Asyara Yang Pertama Ta'jilul Fitri Wata'khirul Subhuri Wata'kul Putri Bidal Balani Sesuatu Yang Sunnah Atau Disukai Bagi Bagi Orang Yang Berkuasa Ada Tiga Yang Pertama Ta'jilul Fitri Yaitu Cepat-cepat Berbuka Jadi Ketika Udah Datang Waktu Maghrib Kita Cepat-cepat Berbuka Supaya Dapat Kesunahan Kuasa Kemudian Wata'khirul Sahuri Jadi Mengakhirkan Sahur Itu Adalah Sunnah Kuasa Bukannya Makan Di awal Sahur Itu Bukan Seperti Itu Yang Yang Meskipun Jaraknya Antara Sahur Ben Maghrib Itu Lebih Panjang Misalnya Sahur Di Jam Satu Itu Bukan Yang Maling Akton Yang Maling Akton Itu Akhir Sahur Mengakhirkan Sahur Kita Kemudian Yang Termasuk Sunnah Yang Kuasa Yaitu Wata'khun Kujri Minat Kalami Yaitu Meninggalkan Perkataan Yang Buruk Yang Keci Yang Hal itu Akan Mengurangi Kita Juga Dan Mungkin Juga Bisa Gak Dapat Makhla Cuma Dapat Lampak Dan Harus Kemudian Dan Diharapkan Berkuasa Itu Seperti An'idani Yaitu Hari Idul Fitri Itu Pertama Idul Fitri Dan Hari Idul Alham Itu Diharapkan Untuk Berkuasa Kemudian Mu'ayyamu Tashriki Dan Hari Tashrik 11 12 13 Di Hari Anggadul Hidul Hidul Wata'la Satu Wayukrah Yawmishyak Yaitu Dimakruhkan Mu'asa Itu Dihari Yaitu Hari Ketika Penentuan Bulan Ramadhan Seperti Ujung-ujung Bulan Syakban Dimana Para Bulan Itu Berselisih Pendapat Atau Untuk Menentukan Hidul Nah Disitu Diharapkan Eh Diharapkan Untuk Berkuasa Karena Hari Yang Tentu Ini Bulan Ramadhan Atau Bukan Kejuali Bagi Orang Yang Terbiasa Melakukan Selat Sunnah Mungkin Seperti Orang Yang Menjalankan Kuasa Daud Dan Kebetulan Pada Hari Itu Dia Sedang Kuasa Daud Nah Seperti Ini Kalau Kebiasaan Seperti Ini Tidak Apa Wa Man Wati'ah Min Ahli Ramadan Amidan Kil Farji Itu Yang Jifah Itu Di Bulan Ramadan Pada Siang Hari Itu Makro Wa Alay Hil Kato'u Wal Kaffar Jadi Orang Yang Jima Pada Siang Hari Terhadapnya Diwajibkan Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Dan Membayar Dapatkan Kaffaran Yaitu Jadi Kaffaran Dari Sini Bebaskan Buddha Bagi Orang Jima Jima Wara Yaitu Jika Tidak Bisa Membuatkan Buddha Karena Pada Zaman Ini Sudah Gak Ada Buddha Tauki Fasya Mushah Waini Mutatabi'in Yaitu Berkuasa Dua Bulan Berturut Turut Fa'id Lam Ya Seperti Dan Jika Tidak Bisa Tidak Bisa Juga Fa'id Am Siddina Miskinan Yaitu Memberi Makan Enam Orang Miskin Likul Miskin Mutun Yaitu Setiap Orang Miskin Diberikan Satu Mut Yaitu Perkiraan Satu Mut Itu Napa Dan Orang Yang Meninggal Dan Orang Itu Meninggalkan Hutang Puasa Maka Pada Walinya Bisa Anaknya Atau Kurabatnya Menggantikan Hutang Sang Ayat Tadi Yang Meninggal Dengan Cara Memberi Makan Orang Miskin Likul Yobin Mutun Yaitu Setiap Satu Harinya Itu Satu Mut Itu Napa Dan Orang Yang Tidak Bisa Atau Lemah Untuk Mengerjakan Puasa Maka Baginya Bisa Untuk Berbuka Atau Tidak Berkuasa Atau Atau Tetapi Menggantinya Dengan Memberi Makan Orang Maksud Tadi Setiap Harinya Memberi Makan Satu Mut Tidak Berkuasa Maka Tidak Tidak Apa-Apa Untuk Tidak Berkuasa Tetapi Menggantinya Di Hari Yang Lain Dan Apabila Orang Yang Menyusui Tadi Takut Terhadap Kebahayaan Sang Anak Mungkin Kalau Berkuasa Sang Anak Berpenyakitan Atau Lemah Gimana Maka Tidak Bapak Berkuasa Tapi Menggantinya Di Hari Yang Lain Sesuai Dengan Hari Yang Ditinggal Dan Dan Membayar Kebah Dan Setiap Harinya Itu Bayar Satu Nama Yaitu Sepertiganya Dan Bagi Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Musafir Tidak Apa-apa Atau Tidak Berkuasa Tidak Tetapi Bisa Digantikan Di Hari Yang Lain Sebanyak Jumlah Yang Ditinggalkan Ya Mungkin Cukup Sampai Sini Mungkin Dari Bapak Bapak Ada Sesuatu Yang Mau Ditanyakan Dipersilakan Kalau Saya Bisa Saya Jawab Kalau Masih Belum Jadi PR Saya Munggu Bapak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.